Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan, Pagar Dewa, Tahun 2022 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat. Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus, Wakil Bupati Dr. Andes Mat Hasnurin, Anggota DPRD Lampung Barat, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Lampung Barat, Asisten, Kepala Perangkat Daerah Lampung Barat, Uspika Kecamatan Pagar Dewa, Babinsa, Babinkam Tipmas, Peratin dan Calon Peratin, Kepala Sekolah, Para Dewan Guru, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Setempat. Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022, di Pekon Sukamulya, Kecamatan Pagar Dewa. Pada musrenbang tersebut, Parosil sekaligus meresmikan wisata Taman Anak-anak Sukamulya milik Pekon Sukamulya yang ditandai dengan pengotongan pita. Sebagai informasi, pelaksanaan musrenbang itu juga didukung dengan adanya pameran produk unggulan UP2K, KWT, Gapoktan dan UMKM. Kemudian didukung adanya perpustakaan keliling, pelayanan administrasi kependudukan dan gerai vaksinasi COVID-19. Pada acara tersebut, Bupati Parosil secara simbolis melakukan penyerahan dana kecamatan dan dana desa, penyerahan biaya penyelenggaraan pendidikan merata dan sarana-prasarana pendidikan. Penyerahan bantuan alat perkebunan dan bantuan bibit tanaman buah serta penyerahan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat di Kecamatan Pagar Dewa dan penyerahan bibit benih ikan. Kehadiran Bupati Parosil dan Wakil Bupati Dr. Andes Mat Hasnurin di lokasi acara disambut antusias masyarakat setempat dengan arak-arakan budaya singa depok, budaya kuda lumping serta para pesilat dari empat perguruan, yakni PSHT, IKSPI, Pagar Nusa dan Cempaka Putih. Dalam arak-arakan tersebut, PM ditandu menaiki singa depok menuju panggung acara. Setelah sampai di panggung acara, PM dan rombongan kembali disuguhkan penampilan tari sembah batin dari SDN Suka Mulia dan tari sastra dari anak-anak SDN Sido Mulyo. Kemudian ditampilkan pula budaya nyambai yang dipersembahkan ibu-ibu dari Pekon Suka Mulia dan dari anak-anak SMPN 02 Pagar Dewa. Tokoh Masyarakat Kecamatan Pagar Dewa, Solehudin. Satu tokoh Masyarakat Pekon Suka Mulia Kecamatan Pagar Dewa, Solehudin. Ia mengucapkan terima kasih atas kehadiran PM di Pekonnya yang sudah kali kedua dengan acara yang sama, yakni Musrenbang Tingkat Kecamatan. Kami mewakili Masyarakat Pekon Suka Mulia dan umumnya Masyarakat Kecamatan Pagar Dewa. Kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati yang telah menyempatkan hadir di Pekon kami ini untuk kedua kalinya. Solehudin menyatakan di Kecamatan Pagar Dewa sudah banyak perubahan dan kemajuan. Menurutnya, kemajuan dan perubahan yang ada di Kecamatan Pagar Dewa itu berkat kerjasama perangkat daerah Lampung Barat. Dulu lokasi di sini masih banyak kebun alang-alang, tetapi sekarang sudah ada kolam renang dan sudah ada gazebonya. Dulu jalan di Kecamatan Pagar Dewa ini banyak yang berlubang dan becek, sekarang sudah berkurang. Inilah atas kerjasama perangkat Pekon dan dukungan dari Bapak Bupati. Solehudin mengungkapkan, program pertama dari pituh program yang dicanangkan PM, yaitu program peningkatan infrastruktur mantap dan program kelima mensejahterakan petani sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Program pertama terkait infrastruktur baik fisik maupun non-fisik Alhamdulillah sudah sampai ke masyarakat. Di Kecamatan Pagar Dewa ini mayoritas masyarakatnya petani, kami ucapkan terima kaya atas program Pak Bupati, baik adanya bantuan bibit tanaman dan bibit ikan. Alhamdulillah banyak bantuan yang masyarakat rasakan. Dengan adanya pituh program yang dicanangkan PM, dan saat ini sudah dapat dirasakan masyarakat di bumi skala berhak, Solehudin mengucapkan terima kasih. Ia pun berharap, PM dapat melanjutkan kepemimpinannya di masa mendatang. Saya pribadi dan masyarakat suka mulia berharap, supaya Bapak Bupati bisa meneruskan kepemimpinan yang Berikutnya, Bupati Lampung Barat Haji Parosil Mapsus. Selaku kepala daerah, Parosil mengapresiasi masyarakat Kecamatan Pagar Dewa, lantaran masyarakat setempat begitu antusias mendukung musrenbang tersebut dengan berbagai seni budaya. Kehadiran Pak Bupati dan rombongan dikawal para pendekar, ada dari Setia Hati, Pagar Nusa, Keras Sakti dan Cempaka Putih. Ini pendekar-pendekar yang setia menjaga NKRI. Parosil menuturkan, meskipun Kecamatan Pagar Dewa merupakan kecamatan yang terbilang baru di Kabupaten Lampung Barat, akan tetapi kecamatan tersebut memiliki potensi besar mengenai budaya. Ada juga ibu-ibu nyambai, tadi anak-anakku dari tingkat SD menampilkan seni sastra, termasuk penampilan tari sembah dari anak-anak SMP. Ini potensi, mestinya Bapak Ibu bangga, Pagar Dewa merupakan kecamatan yang baru terbentuk, tetapi tidak kalah dengan kecamatan lain. Selanjutnya, Parosil memberi apresiasi kepada anak-anak SD yang menyampaikan Pitu Program serta tiga komitmen yang ia canangkan saat menampilkan seni sastra. Selain itu, Pitu Program dan tiga komitmen tersebut juga disampaikan oleh ibu-ibu grup nyambai saat melakukan nyambai. Pada kesempatan ini tidak banyak yang Pak Bupati sampaikan, karena Pitu Program dan tiga komitmen tadi sudah disebutkan dan dijelaskan oleh anak-anak yang menampilkan seni sastra dan juga ibu-ibu nyambai. Dari hal itu Parosil merasa bangga, pasalnya Pitu Program dan tiga komitmen yang ia canangkan dapat diketahui masyarakat, terlebih dapat dirasakan secara langsung manfaatnya. Ini luar biasa, empat sehat lima sempurna. Program-program Pak Bupati dapat dipaparkan semuanya, tadi dijelaskan Pak Solehuddin, ibu-ibu grup nyambai dan anak-anak yang menampilkan seni sastra. Kemudian Parosil menuturkan bahwa dalam mendukung pelestarian seni budaya di Lampung Barat, ia membangun lamban gedung budaya yang berlokasi di lingkungan Pemkap Lampung Barat, dan itu merupakan salah satu implementasi dari salah satu Pitu Program Poin Kedua, yaitu menjadikan Kota Liwa sebagai kota budaya. Saya membangun gedung budaya, sebenarnya ditarget selesai tahun 2021, tetapi karena terkendala wabah COVID-19 sehingga baru dapat diselesaikan dan diresmikan tahun 2022 ini. Suhartato Jamin Ginting melaporkan dari Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat. Terima kasih telah menonton! Buat Anda di pusatnya yang berharga dan kita terserahkan. Ini cukup ya? Apa namanya ini Pak Pratint? Ini Alpokan apa nih? Namanya Aligator apa-apa kita menemukan yang berjumlah diundis. Ini apa? Terus ini Pak ada produk dari Banyong. Ini saya yakin enak ini. Ganyong, silahkan dibayar Denu. Ganyong, ini makanan Pak Bupati waktu masih kecil Namanya nyong-nyong Ganyong Ini bukan merayu Ini bukan merayu atau promosi Tapi yang namanya cendol Ganyong ternyata memang Ini bukan merayu Ini adalah kala penyanyian dan permainan-permainan anak-anaknya Ini merupakan salah satu bukti pengelolaan dana desa yang tepat guna, tepat manfaat Bisa melihat prospek kebutuhan daripada masyarakat Secara harap Pak Bupati, sarana ini bisa membangkitkan dan menggairahkan ekonomi di Pekon Sukamudya Pekon-pekon yang lain juga sudah menyusul membuat sarana-sarana seperti ini Ganyong-ganyong ke depan juga permukaan ini juga akan bisa melalui resa untuk apa namanya penyempaatan Apa namanya sarana-sarana Terjadikan salah satu rekreasi dalam hangga di bulan Selamat menikmati Oke, go. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Terima kasih.